Setelah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan Bandung Raya berstatus siaga satu, pemerintah daerah pun memperketat aktivitas masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menekan angka kasus COVID-19 yang semakin meningkat yang diklaim akibat dari libur lebaran. Disinyalir sebagai salah satu titik penyebaran COVID-19, pemerintah kota Bandung menutup tempat wisata selama 14 hari dimulai dari tanggal 17 Juni hingga 14 hari ke depan. Hal ini merupakan hasil rapat terbatas yang dilakukan pemerintah kota Bandung pada Rabu Lalu untuk menekan angka kasus COVID-19. Penutupan tempat wisata ini pun ditanggapi positif oleh pelaku wisata, Marketing Communication Kebun Binatang Bandung, Sulhan Safi'i. Pengelola mengaku akan mengikuti arahan dari pemerintah kota Bandung untuk menutup tempat wisata selama 14 hari. Kebutuhan operasional pun sudah diperhitungkan agar tercukupi kebutuhan pakan satwa peliharaan selama penutupan di Kebun Binatang Bandung. Kita kalau ditutup 2 bulan sudah repot. Kalau hanya 14 hari kita masih bisa bernapas sebenarnya. Masih punya tabungan yang waktu hari lebaran, meskipun kita sempat ditutup juga 10 hari, kita masih ada kelebihan angkanya sedikit, tapi hanya sangat sedikit. Kalau lebih dari 14 hari, kita agak repot. Mungkin sampai sebulan kalau kita ditutup, itu mulai kita juga jadi zona merah, maksudnya merah di keuangan. Hal senada juga disampaikan oleh Head of Marketing Communication Trans Studio Bandung, Triafilian Santi. Trans Studio Bandung merupakan anak perusahaan dari Transcorp dan berafiliasi dengan CNN Indonesia. Pengelola mendukung keputusan pemerintah untuk menutup sementara kegiatan operasional di Trans Studio Bandung sesuai dengan peraturan wali kota Bandung. Sejak aturan penutupan dari Pemkot Bandung diterima pada Khamis lalu, pihak pengelola langsung menutup kegiatan operasional dan akan kembali buka pada 30 Juni mendatang. Yang PR adalah ketika kita beroperasi, pengunjung nggak ada. Itu yang lebih besar, yang lebih bermasalah. Tetapi kalau sekarang memang kita benar-benar tutup, ya tentu saja biaya yang harus kita keluarkan kan nggak ada. Jadi ya ketika kita memanage biaya-biaya atau operasional, ya ketika benar-benar tutup, semua biaya itu tidak ada, ya rasanya itu semua masih bisa di-manage. Hingga Sabtu malam berdasarkan data dari Pusat Informasi COVID-19 kota Bandung, tercatat ada 1.480 kasus terkonfirmasi positif aktif di kota Bandung. Penutupan tempat wisata tidak hanya terjadi di kota Bandung, tapi di wilayah Bandung Raya lainnya seperti Kabupaten Bandung dan juga Kabupaten Bandung Barat. Hal ini sejalan dengan adanya status siaga 1 yang diinformasikan oleh Gubernur Jawa Barat pada selasa lalu. Diharapkan dengan penutupan tempat wisata ini bisa menurunkan angka positif kasus COVID-19 yang ada di Bandung Raya. Mita Handayani, Helmi Surya Negara, Bandung.